assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang para pejuang cuan gimana kabar kalian di siang hari ini semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya teman-teman ya dan saya doakan sukses semua buat kalian amin mantap jiwa ya dan tentunya kan kawan ya tetap secanggir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency yang dimana kalau kita lihat bersama untuk bitcoin sudah di area 30.700 teman-teman ya mengalami kenaikan 0,76% dalam 24 jam terakhir dan ethereum juga mengalami kenaikan 1,71% terus disini kalau untuk BNB juga naik ya kalau untuk stablecoin sama merata ya 24 jam terakhir memang stablecoin mengalami sedikit koreksi HRP masih turun karena ada kenaikan dogecoin naik teman-teman ya jadi kalau kita menyimpulkan keadaan market kali ini didominasi dengan warna yang hijau royo royo ya jadi saran dari saya teman-teman ya tetap putus asa dan jangan semangat mantap jiwa oke jadi di kesempatan kali ini teman-teman ya buat para komunitas shiba ya disini ada sedikit good news ya bisa dikatakan seperti itu good news yang dimana ini nanti yang akan membawa ledakan harga daripada shiba ini semoga saja teman-teman ya semoga saja ini benar-benar efektif gitu untuk membawa harga shiba mencapai ke new all time hike nya amin ya semoga saja seperti itu teman-teman oke jadi kalau kita lihat secara time frame daily teman-teman ya harian oke ya ini shiba mengalami sedikit recover oke sedikit recover sedikit kenaikan yang tadinya bergerak di area 74 ya 75 saat ini berada di area 76 nah jadi ada kenaikan sedikit lumayan ya sekitar 2,02% teman-teman oke jadi disini apa kabarnya jadi perihal ini teman-teman inilah yang akan membawa ledakan harga daripada shiba teman-teman ya nah jadi disini teman-teman ya pengembang utama shiba ini berbicara tentang strategi peluncuran shibarium nah ini yang akan membawa ledakan terhadap harga shiba tentang shibarium kenapa shibarium bisa membawa ya karena ini adalah ujung tombak daripada shibarium shiba inu dimana shibarium ini adalah suatu teknologi yang ditawarkan oleh shiba inu gitu teman-teman nah jadi kenapa ini sangat bisa membawa ledakan harga kita masuk ke sini teman-teman untuk melihat detailnya nah ini adalah publish scan daripada blockchain shibarium teman-teman yang dimana kalau kita lihat blok rata-rata ya jumlah transaksi jumlah blok nah antara jumlah blok dan jumlah transaksi ini lebih didominasi dengan jumlah transaksi berarti menunjukkan kesehatan daripada suatu blockchain ya memang harus seperti itu antara jumlah blok dan transaksi kalau menurut versi saya mereka harus lebih tinggi daripada jumlah bloknya nah jadi disini shibarium memenuhi kriteria dimana transaksinya lebih tinggi dari jumlah bloknya transaksi sudah mencapai di area 26,4 juta transaksi ini hanya dalam dali bulan Maret ya kalau nggak salah dan ini baru beta test net teman-teman ya ini belum ada di semua bursa belum ada di dex ya dan exchange ini belum ada ini baru uji coba ya teman-teman ya yang dimana uji coba ini sudah mendapatkan 26,4 juta transaksi kita bisa menyimpulkan kita bisa mengangan-ngangan dulu oke ketika shibarium ini nanti terintegrasi di berbagai exchange ya terintegrasi di berbagai dex teman-teman maka kalau menurut saya teman-teman nilai transaksi daripada shibarium ini perharinya akan melonjak sangat signifikan karena apa terintegrasi di exchange terintegrasi di dex ya banyak proyek yang berada di jaringan shibarium ini yang akan membuat tingkat lonjakan transaksi akan lebih meledak lagi daripada transaksi ketika test net ya karena test net nggak semua orang nggak semua pihak ikut melakukan uji coba hanya mereka aja yang ingin ikut gitu yang nggak ingin ikut ya terserah gitu intinya seperti itu maka dari itu ketika shibarium ini nanti rilis teman-teman ya ini akan membawa dampak yang cukup signifikan kalau menurut saya pribadi seperti itu dimana kalian tetap harus dior ya do you on research teman-teman ya kalau kalian mau jual shiba ya silahkan ya mau hal shiba ya silahkan gitu teman-teman ya karena semua keputusan ada di tangan kalian untung rugi juga kalian sendiri yang nikmatin saya juga nggak minta ketika kalian untung ya saya juga nggak minta ketika kalian rugikan seperti itu jadi untung rugi tetap kalian sendiri yang nikmatin kalian bisa menilai sendiri oh ternyata seperti ini oh ternyata shiba seperti ini oh ternyata shiba bagus oh ternyata shiba jelek ya itu pendapat pribadi masing-masing kalau saya pribadi tetap saya hold teman-teman sampai 2025 ya puncak-puncak halving kayak gitu teman-teman atau di tahun 2024 kita sudah bisa untuk take profit secara bertahap gitu ya mantap jiwa nah kita kembali ke sini dengan angka darat ya shiba secara konsisten menyatakan tentang kedatangan protokol lapisan dua salah satu suara ekosistem yang paling menonjol telah berkomentar secara khusus pengembang utama shiba ini situasi kusama telah berbicara kepada komunitas tentang strategi peluncuran shibarium dalam pesan baru-baru ini di obrolan reklam shiba ini kusama merujuk pada strategi rilis untuk protokol tersebut disana dipastikan bahwa banyak hal spesifik terkait perilisan shibarium sudah ditetapkan mengklaim bahwa tidak ada perubahan rencana oke jadi peluncuran shibarium ini teman-teman ini sudah ditetapkan cuman kita nggak dikasih tahu bocoran tanggal berapa bulan berapa ya intinya tanggalnya sudah ditetapkan dan disitu tidak akan ada perubahan teman-teman jadi sudah valid sudah fake tanggalnya sudah ditentukan dan tinggal menunggu ketok palu aja untuk diluncurkan nah disini pun kusama berbicara tentang rencana rilisnya shibarium pertumbuhan komunitas shiba ini telah menjadi perkembangan penting bagi pasar koin selain itu sering dengan berkembangnya industri aset digital kegunaan koin memang juga demikian oke sekarang entitas yang bertanggung jawab atas perkembangan terbesarnya telah berbicara tentang kedatangan yang sangat dinantikan untuk ekosistem ya jadi memang pengembang utama shiba inu sitoshi kusama telah berbicara tentang strategi peluncuran shibarium menyatakan kepada obrolan reklam komunitas bahwa rencana rilis protokol layer 2 sudah ada dan tidak ada perubahan yang diharapkan nah jadi rencana rilisnya ini sudah ada teman-teman ya dan disini enggak ada perubahan yang diharapkan nah jadi tidak masalah semuanya sudah diatur saya tidak dapat mengubah tanggal atau rencana oke ya jadi semuanya sudah diatur oleh tim daripada pengembang shibarium teman-teman ya intinya seperti itu dan disini sudah disampaikan statementnya oleh sitoshi kusama tanggal ya tanggal atau rencana itu enggak bisa diubah teman-teman alias sudah valid sudah fake ya cuman memang enggak dibocorkan ke publik gitu ya kan itu namanya strategi peluncuran kata kusama alternatif pernyataan tersebut mengikuti pernyataan yang agak samar yang dibuat oleh kusama sehari sebelumnya disana dia membahas bahwa shib pergi ke suatu tempat kemudian menyimpulkan bahwa aset tersebut bergerak di luar Amerika Serikat oke ya sebaliknya anggota tim shibar terkemuka lu shibar-hubar ini membahas protokol shibarium secara detail secara khusus dia turun ke twitter untuk membahas bagaimana kedatangan dapat membantu laju pembakaran vital sebuah aspek coin meme yang sangat penting dan terkenal dengan volatilitas yang luar biasa ini yang sempat kita bahas kemarin maka dari itu teman-teman ketika semua ini berjalan lancar ya berjalan sesuai target sesuai rencana pembakaran yang terjadi di shibarium itu ya bisa yang disampaikan oleh lu sih ya mungkin 5 triliunan bisa gitu teman-teman per bulan oke per bulan nah tingkat pembakaran 5 triliunan per bulan ini bisa lebih tinggi ya bisa lebih tinggi ketika tingkat transaksi di shibarium ini jauh lebih meningkat lagi dan bisa lebih rendah dari itu ketika tingkat transaksi di shibarium ini menurun nah seperti itu oke jadi harapan dari kita apa? melihat data dari poppy scan ya yang kita buka di awal tadi melihat dari data segi transaksi yang sudah dicapai oleh shibarium ya tidak menutup kemungkinan ketika shibarium sudah teradopsi masal ya ketika shibarium sudah banyak proyek ya terintegrasi di banyak dek dan cek ya tidak menutup kemungkinan tingkat transaksi akan melonjak maka dari itu ketika peluncuran shibarium ya kita gak bisa memfonis dalam sehari dua hari atau seminggu dua minggu karena setelah peluncuran masih ada kegiatan yang dimana harus bisa teradopsi masal itu tujuannya adopsi masal menarik proyek banyak ya untuk masuk ke jaringan shibarium itu selanjutnya ketika itu semua sudah dipenuhi ya kalian bisa melihat nanti tingkat transaksi pasti akan meledak gitu teman-teman tapi ketika semua itu gak bisa dipenuhi oleh shibarium ya otomatis tingkat pembakaran ya gak akan meledak gitu teman-teman ya karena tingkat transaksi rendah ya seperti itu oke mungkin ini dulu semoga sedikit membantu dan salam cuan selamat menikmati selamat menikmati